Intro Ya halo sempat bencaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Bonseh Gebong Oke teman-teman saya Terima kasih untuk teman-teman yang selalu Men-support video saya Mudah-mudahan di video saya sebelumnya Bermanfaat, menginspirasi Kita sama-sama belajar Saya mau kupas tuntas Untuk bahan Bonseh Di belakang saya Ini Bugenville Jigaber Dari Budidaya Turin Cangkok Sepuntung rokok ya Dulu saya ini Dapat dibahan ya dari teman saya Mas Nurdin Saya mau sepilas Mau bercerita Dari awal penanaman Sampai sekarang Saya tanam ini Pertama kali Dari semenjak awal pandemi Saya mau bercerita sedikit Serba-serbi untuk Bahan ini prosesnya seperti apa Sampai saat ini sekarang Menjadi posisi Bahan seperti ini Untuk teknik-tekniknya Prosesnya apa yang saya alami Saya banyak belajar juga Dan mungkin ini agak terlambat Karena apa Karena kita belajar dari nol Saya sendiri belajar dari nol Mungkin coba-coba dan Mempunyai ending seperti ini Oke kita langsung Melihat bahannya Dan proses awalnya Sampai saat ini Umurnya kira-kira Sudah hampir tiga tahun ya Awal pandemi ya Saya tanam Dari turun cangkok Kira-kira seperti itu Untuk Lamanya bahan ini Oke untuk proses awal Saya sedikit mau berbagi Untuk teman-teman Mudah-mudahan ada Pengembangan-pengembangan diri Untuk teman-teman juga Akan lebih cepat Prosesnya seperti apa Kita nanti sering-sering Bisa teman-teman Comment di bawah deskripsi ya Oke kita langsung saja Untuk Apa yang saya lakukan Seperti ini Dan hasilnya seperti ini Mudah-mudahan nanti Bermanfaat Untuk teman-teman Untuk Tekstur Bahan bonsai Bukenville Singapura Tentunya sangat Berbeda jauh ya Sama Bukenville lokal Biasa disebut Untuk Bunga ini Bunga kertas Kalau orang Jawa Bicaranya Dulu saya Dari pertama Turun cangkok Sebesar Jari Kira-kira sekian ya Kira-kira segitu Saya tanam Di Polipek Berukuran 30 Kali 30 Setelah Tumbuh subur Kemudian Saya biarkan Akar Serabut Banyak tembus yang Ketanah Lalu saya Persiapkan Untuk Polipek Yang ukuran 40 40 Saya Pindah Naikkan ke Ukuran 40 Tapi Tidak saya Bongkar ya Saya Naikkan Begitu saja Seperti pada Contoh Gambar Di samping Untuk Tekniknya Setelah Oke setelah Mengangkat Kesuburan Akar Tentunya Akar turun Dari ukuran 30 30 Tadi Turun ke bawah Ke ukuran 40 40 Setelah akar Tembus lagi Dari ukuran Polipek yang Di bawahnya Saya Saya Naikkan ke Dinding Ground Ini dulu Dinding Groundnya Tingginya Sekian Setelah Turun lagi Pengangkat Suburannya Polipek yang Di atas Yang ukuran 30 30 Saya Bongkar Saya Bersihkan Saya Ambil Akar-akar Serabut Yang tidak Saya Pakai Yang Dominan Saya Pakai Saya Bersihkan Saya Sikat Kemudian Saya Kasih Pembuatan Alur Dulu Kalau tidak Salah Kita Lihat Dari Sebelah Sini Terlihat Sekian Ini Dari Sini Ke Atas Yang Ukuran 30 30 Ini Batang Utamanya Dari Sini Bawahnya Saya Bongkar Saya Kasih Alur Setelah Ada Pengembangan Pembesaran Batang Menutup Saya Bongkar Terkena Angin Akar Terkena Angin Akan Cepat Untuk Pembesaran Saya Kasih Alur Sedemikian Rupa Secara Bertahap Lumayan Lama Karena Proses Pelukaan Seperti Ini Bisa Memakan Waktunya 5 Ataupun 6 Bulan Untuk Penutupan Tergantung Di atas Kesuburan Dan Pengelosan Kemudian Perawatan Pemubuhan Rutin Setelah Ini Membentuk Kira-kira Sekian Ini Polybag Yang 30 Di atas Saya Bongkar Bentuk Seperti Ini Sudah Agak Lumayan Untuk Penutupan Saya Bongkar Lagi Polybag Yang Di bawah Yang 40 Sekian Untuk Yang 40 40 Sekian Yang Sekian Yang 30 Sekian 40 Kebawah Saya Bongkar Saya Lakukan Pembuatan Alur Lagi Agak Lumayan Lama Tadi Yang Saya Bilang Yang Di depannya Yang Ukuran 40 Saya Bongkar Saya Bikin Alur Sudah Sedemikian Lupa Secara Bertahap Saya Bongkar Lagi Polybag Yang Ukuran 40 Di bawah Ini Sudah Saya Kerjakan Lagi Saya Bikin Alur Setelah 40 Saya Bongkar Dan Sudah Sesuai Seperti Yang Saya Inginan Untuk Pembuatan Alur Dan Pembesaran Untuk Akar Ini Akar Dari Atas Sampai Bawah Sini Sini Sampai Sini Akar Saya Lakukan Sudah Proses Seperti Yang Saya Inginkan Karpet Sekian Ini Saya Potong Lagi Ini Saya Kerjakan Lagi Untuk Membuat Pembesaran Akar Menjadi Batang Terlihat Untuk Alurnya Teknik Teknik Pembuatan Alur Perlu Berhatikan Untuk Teman Teman Kita Tetap Ada Pengelosan Karena Apa Kalau Kita Tidak Loss Supply Untuk Membangun Pembuatan Alur Tentunya Akan Berhenti Karena Untuk Pengembangan Pembesaran Penutupan Luka Seekstrim Apapun Itu Asupan Nutrisi Dari Daun Jadi Tetap Kita Perlu Perawatan Dan Membuatan Yang rutin Untuk Bugen Hill Juga Hati-hati Teman-teman Sangat Riskan Sekali Terhadap Jambur Atau Kegusukan Banyak Sekali Teman-teman Saya Yang Mengalami Dilukai Sedikit Akhirnya Busuk Dan Mati Separo Akhirnya Gagal Ini Masih Saya Proses Lagi Untuk Saya Berusaha Untuk Membesarkan Rongga-rongga Ini Sedikit Menutup Seperti pada Contoh Di atas Ini Sangat Lumayan Lama Prosesnya Karena Ini Memang Benar-benar Dari Nol Dari Semenjak Awal Pandemi Sampai Saat Ini Saya Saya Lakukan Proses Nanti Seperti Apa Saya Juga Belum Tahu Kita Tunggu Waktu Saja Kita Bisa Menentukan Untuk Membuat Bahan Bunseh Seperti Apa Tapi Nanti Alam Akan Menyempurnakan Dan Cuman Kita Sedikit Berkarya Dengan Apa Yang Kita Mau Oke Teman-teman Ini Tadi Sedikit Serba Serbi Ini Masih Panjang Perjalanan Soalnya Ini Masih Luka Juga Belum Menutup Mungkin Ini Saya Akan Maksimalkan Sekian Saja Segini Saja Nanti Kalau Ini Sudah Agak Sedikit Menutup Seperti Yang Di Atas Mungkin Akan Saya Lakukan Pengepresan Di Atas Seandainya Teman-teman Ini Sudah Oper Ini Sudah Oper Kita Pucuk Daripada Terusan Cabang Dua Ini Tapi Di Bawahnya Cabang-cabang Masih Banyak Ya Daunnya Untuk Membangun Daripada Apa Yang Masih Kita Kerjakan Oke Teman-teman Ini Sekilas Dari Kami Dari Saya Sedikit Berbagi Mudah-mudahan Kita Semua Terus Semangat Berkarya Apapun Itu Gayanya Bonseh Kita Tidak Bisa Menyalahkan Apa Yang Kita Program Semuanya Benar Ya Cuman Tetap Ada Aturannya Kalau Kita Membuat Bonseh Contohnya Tahapan Yang Tetap Tapi Saya Sampai Saat Ini Masih Juga Belajar Untuk Atas Dari Teman-teman Senior Dan Terus Mencari Ide-ide Kreatif Dari Teman-teman Juga Oke Dari Kami Di channel Bersergi Pengkiranya Kususkan Dulu Mudah-mudahan Ini Tadi Sedikit Serba Serbi Bermanfaat Untuk Teman-teman Kita Sama-sama Belajar Terus Berkarya Saling Berbagi Dari Kami Di channel Bersergi Sempengkiranya Kususkan Dulu Salam Satu Wabi Salam Berdiraya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersergi